Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia di calon kami sebagai calon Presiden Republik Indonesia Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto adalah tiga nama bakal capres yang semakin gencar berpromosi Jelang empat bulan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 Namun, baik Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto Hingga kini belum menentukan pilihan pendamping di Pilpres 2024 Bahkan, koalisi partai politik pengusung bakal capres justru rentan isu bubar jalan Adalah Partai Nasdem, partai yang pertama kali mendeklarasikan bakal capres Namun, hingga kini masih bergeming belum menentukan pilihan cawapres Anis Baswedan Partai Demokrat bahkan mengancam akan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan Bila Partai Nasdem tidak segera menentukan pilihan cawapres Anis Baswedan Kita melihat bahwa ini perlu untuk dideklarasikan secepatnya Karena kita tidak begitu banyak memiliki waktu untuk bertemu dengan rakyat Jadi akan lebih bagus kalau lebih cepat Wajar lah, namanya Partai Besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anis Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anis Pilpres 2024 memiliki wajah baru karena tidak ada lagi peserta petahana Sebab Jokowi sudah dua periode memimpin negeri ini Koalisi partai pun mulai lirik kanan-kiri berdali satu rahmi Seperti Pan yang menemui Prabowo dan Megawati mencoba menawarkan solusi nama bakal cawapres Untuk dipasangkan dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo Ada juga olahraga pagi Agus Harimurti dan Puan Maharani Yang berujung pada cuitan mimpi Susilo Bambang Yudhoyono Berharap satu gerbong kereta dengan Megawati dan Jokowi Pesannya dari Ibu Mega, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini Ketemu hari ini senyum Gak boleh kemudian ketemunya berdua ini kayak wah tegang-tegang Gak kan tadi saya masih boleh bilang gak diri saya muda Masih boleh ya boleh Anak-anak muda yang akan membawa bang Insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan Untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya Jadi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase Bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang Atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda Tetapi persahabatan kami berdua Mbak Puan Maharani Yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga Mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik Bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya Pertemuan dua generasi penerus ini dianggap angin segar Yang memecah kebuntuan komunikasi politik generasi pendahulunya Siapa tahu akan ada kejutan yang lahir dari pertemuan awal ini Ya bagus Bagus Kalau presiden-presiden Mantan presiden Bekerja sama Bersama-sama Membangun negara ini Ya itu mimpi kita Mimpi kita semuanya Sudah bersama saya seorang politisi senior Yang sudah berkiprah di parlemen sejak tahun 1982 Menjadi kader Golkar sejak tahun 83 hingga 2014 Dan terakhir menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Tahun 2015 hingga 2022 Bapak Siswono Yudho Husodo Pak Sis terima kasih sudah di Rosi Terima kasih Rosi Kalau bisa dibilang rasanya Pak Sisnis sudah senior sekali Ada di Kementerian Pak Harto Dari tahun 1988 sampai 1988 Politisi yang sudah malang melintang sekian puluh tahun dari tahun 1982 Jadi saya yang merasa sangat terhormat bisa Rosi saya ini baru pertama kali ini Untuk diwawancara terbuka dengan Rosi ini Karena saya menghargai acara Rosi bagus sekali Terima kasih Pak Sis Saya dan penonton Rosi ingin sekali mendapat perspektif politik dari seorang siswono Yudho Husodo Saya mau masuk dulu ke Partai Nasdem Partai terakhir hati seorang Pak Sis berlabuh Saya mau klarifikasi bahwa Pak Sis itu sudah berhenti atau mengundurkan diri dari Partai Nasdem Benarkah karena mendeklarasikan capresnya Anies Basodan? Tidak benar ya karena Nasdem mendeklarasikan Pak Anies itu bulan Oktober 2022 Saya mengajukan surat pengunduran diri dari Nasdem itu Januari 2022 Jadi ada jeda beberapa bulan sebelumnya? Dan pengunduran saya itu lebih kepada ketika saya keluar dari Golkar 2014 Karena pertimbangan pribadi yang terkait dengan hasil munas di Bali Kemudian setelah saya di luar Pak Surya meminta saya bergabung di Nasdem Berkali-kali untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Dan ketika itu kita ada kesepakatan dengan Pak Surya bahwa saya bersedia Tapi hanya sampai selesainya pemilu 2019 Jadi begitu 2019 selesai pemilu Saya menyampaikan pengunduran diri Kita semua waktu itu di Nasdem sangat berbahagia Karena Nasdem menjadi partai dari 36 kursi di DPR Menjadi 59, naik 23 yang tertinggi dari semua partai Tapi kemudian Pak Surya menggonderi saya Dan saya bisa mengerti bahwa pasca pemilu 2019 Dinamika politik begitu tinggi Dan saya bisa menerima itu Tapi kemudian berapa bulan kemudian Di akhir 2021 Waktu saya mengirimkan surat yang kedua Pak Surya kena COVID Saya tidak sampai hati untuk meninggalkan dia Dan akhirnya Januari 2022 Secara sepiak saya mengundurkan diri dari partai Nasdem Kenapa? Apa yang membuat Bapak kok pokoknya ada atau tidak ada jawaban Saya mundur dari partai Nasdem? Pertimbangan satu-satunya adalah karena umur saya sudah menjelang 80 tahun Pada waktu saya mundur itu Jadi tidak ada kaitannya dengan Dengan masalah pencapresan Pak Anies oleh Nasdem Jadi disini Bapak mengklarifikasi secara langsung Soal spekulasi apakah seorang siswono yudohuswodo keluar Karena deklarasi capres Nasdem itu Anies Baswedan Bukan karena itu Sama sekali bukan karena itu So sekarang Pak Sis sudah tidak lagi di partai Nasdem Apa yang terjadi pada partai Nasdem itu adalah satu Kadernya, kader utama yang menjadi menteri Itu sudah ditetapkan sebagai tersangka Dan kedua juga ada menteri pertanian yang juga kena masalah hukum di KPK Sebagai orang yang pernah punya hati di partai Nasdem Apakah insting politik Pak Sis itu memprediksi ini akan terjadi pada Nasdem? Ya saya kira Tidak mungkin kejaksaan maupun KPK itu Mentersangkakan seseorang Tanpa ada bukti yang kuat Dan Saya melihat bahwa Para politisi yang tersangkut Korupsi banyak sekali yang selalu Mengelakai isu kriminalisasi Ada rekayasa politik Jalan yang terbaik adalah sederhana Jadilah politisi yang tidak korup Dan bisa dibuktikan bahwa dia tidak korup Jadi Saya yakin bahwa apa yang sedang berlangsung ini Hadapi saja dengan baik Dengan bukti-bukti hukum Dan kalau memang tidak bersalah ya Pasti tidak akan ada tindakan lanjutnya Karena banyak sekali yang kemudian mengatakan Apa yang terjadi pada partai Nasdem Karena berseberangan dengan kekuasaan Maka sekarang urusan hukumnya Dijadikan alat politik Wah ya Selalu saja Kalau Tindakan pidana dikenakan pada Tokoh politik Selalu saja isunya politisasi Tapi kita melihat Menteri Sosial itu dari PD Partai Penguasa ditangkap juga kan Jadi saya kira Lebih baik dihadapi dengan baik Berikan bukti-bukti bahwa itu tidak betul Terekspos Dan akan menjadi credit point Bagi partai yang bersangkutan Daripada menggiring itu menjadi masalah politik Tapi nanti bisa dibuktikan bahwa ternyata terjadi penyimpangan Ini malah merugikan sendiri Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Pak Cukup lama dari 2014 sampai 2015-2022 Menurut Pak SIS ada apa sekarang dengan internal partai Nasdem? Kita tahu bahwa Pak Surya Paloh begitu dekat dengan Pak Jokowi Apakah keretakan hubungan ini murni karena punya pilihan capres yang berbeda? Oh ya Sejak Pemilu Presiden 2014-2019 Saya kira Pak Surya Paloh ada ketua umum partai yang paling dekat dengan Jokowi Dan yang paling sering bertemu Saya kira tidak ada minggu yang mereka tidak ketemu Setiap minggu pasti ketemu Dan konsultasinya adalah menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar Saking dekatnya tuh ya? Saking dekatnya Tapi inilah politik Pada saat tertentu ada sih pandangan politik mengenai sesuatu isu yang tidak sama Mereka menjadi jauh Tapi mungkin saja persahabatannya tetap itu bisa saja terjadi Hanya pandangan politiknya berbeda Dan sekarang memang nyata-nyata berbeda Tapi rasanya sorry Pak Dari 2014 ketika partai Nasdem itu yang selalu diklaim oleh Pak Surya Paloh 2014 itu Nasdem duluan loh Yang betul-betul secara agresif mendorong Pak Jokowi menjadi calon Presiden Bahkan lebih duluan daripada perjuangan Jadi dari 2014 sampai 2023 ini Sebenarnya bisa di bilang praktis tidak ada Sedikit titik konflik di antara keduanya Jadi pencaparesan ini satu-satunya dan yang paling parah Iya Sebetulnya ada dua isu yang menurut tempat saya Bisa menjadi hal yang membuat Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh yang begitu dekat menjadi renggah Isu pertama tentu karena Pak Surya ingin mencalonkan Pak Anies Yang kita bisa membaca Pak Jokowi punya pilihan lain yang tidak sama Tapi yang kedua juga karena Nasdem mendeklarasikan koalisi perubahan Di mana Nasdem masih menjadi partai politik pendukung pemerintahan yang ada di dalam Koalisinya dengan dua-duanya partai oposisi yang ada di luar Jadi dua hal ini yang mungkin yang menjadi jarak Sehingga pada pertemuan halal-hal terakhir pun Pak Surya Paloh tidak ikut diundang Karena akan membicarakan hal politik karena dianggap sudah mempunyai koalisi Jadi dua hal ini mengenai koalisinya Nasdem dengan partai oposisi Dan pencalonan Pak Anies itu saya kira yang membuat mereka berjarak secara politik Dan kalau sekarang Pak Jokowi kita tahu pernah ada kalimat yang sangat menggemparkan Saya akan cawe-cawe meskipun itu disebut demi kepentingan rakyat Indonesia Sehingga ketika berseberangan itu apakah Bapak juga merasakan Cawe-cawe Presiden Jokowi itu juga termasuk merongrong partai Nasdem Yang berseberangan dengan kekuasaan Saya lihat kok tidak sebegitu jauh ya Merongrongnya itu kalau tadi dikaitkan Atau mengganggu konsolidasi internal partai Nasdem Saya kok tidak melihat itu sebegitu jauh ya Jadi apa yang terjadi di Menko Info Ataupun yang ditersanggakan kepada Menteri Pertanian Kalau itu dikaitkan dengan urusan politik Saya kira kok tidak sesederhana itu Atau ingin menggagalkan bakal calon presiden dari tiga koalisi ini Saya tidak melihat itu Dalam arti kata kita sama-sama mengenal presiden kita ini Tidak mungkin dia melakukan langkah-langkah yang begitu ceroboh Untuk ikut mencelakakan orang lain itu demi kepentingan politik Saya kira bahaya sekali bagi seorang presiden Dan kejaksaan maupun KPK tidak mungkin Memperiksa seseorang tanpa ada bukti-bukti awal Jadi misalnya ada semacam predisi politik Alarm wake up call dari kelompok-kelompok yang menginginkan Bahwa Pak Anies Baswedan tetap maju sebagai calon presiden Dan mengatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah Misalnya mendukung Pak Ganjar Mencadangkan Pak Prabowo Atau misalnya mendukung Pak Prabowo Mencadangkan Pak Ganjar Dan menggagalkan Anies Baswedan Apakah Pak Sis tidak melihat bahwa Peringatan politik ini penting untuk diwaspadai Saya kira Saya berperasaka baik ya Tiga calon presiden ini Apakah Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar Itu punya niat baik untuk memajukan Indonesia Dan masing-masing pendukungnya pun punya niat baik Untuk memajukan Indonesia Apakah koalisi perubahannya Nasdem PKS dengan Demokrat Apakah Gerindra dengan PKB Ataukah PDI dengan P3 Semua punya niat yang baik Bahwa dalam perjalanannya kemudian ada yang tersandung Kenapa mesti dikaitkan ke situ? Sebab gak mungkin lah Kalau Pak Jokowi sampai memerintahkan aparat hukum Untuk terjun mencelakakan lawan politiknya Terlalu berbahaya Terlalu amat berbahaya Jadi cara yang paling baik kan politisi yang Ini jangan korups aja lah Itu paling aman Dan kalau sudah ditersandungkan Buktikan aja bahwa tidak Sebagai orang yang sangat mengenal Pak Surya Paloh Saat ini sudah hampir katanya final Akhir Juli setelah Pak Anies pulang dari ibadah haji Itu akan dideklarasikan calon wakil presidennya Dan sampai saat ini sudah hampir final Calon wakil presidennya adalah Mas Agus Yudhoyono Apakah menurut Pak Sis ini juga menjadi bagian dari pilihan Pak Surya Paloh? Saya tidak yakin juga ya Tidak yakin apa? Tidak yakin Sebab Tidak yakin apa Pak Sis? Tidak yakin bahwa itu pilihannya Pak Surya Paloh Tidak yakin bahwa pilihan cawa pres Tidak yakin itu belum tentu benar ya Tidak yakin deh Karena tadi Anda menyebutkan apakah itu pilihannya Pak Surya Paloh Bahwa itu pilihannya Demokrat saya yakin Apakah itu pilihannya PKS saya setengah yakin Tidak yakin juga Jadi kalau ditanya apakah itu Jura Surya Paloh Saya kira saya bisa mengatakan tidak 100% saya yakin Tapi bahwa itu pilihannya Demokrat ya Tapi apakah itu nanti menjadi kesemakatan bertiga PKS dan Nasdem Bisa saja terjadi Jadi kalau orang gak yakin masa itu bisa menjadi koalisi yang mulus Pak Sis? Bagaimanapun juga suara Pak Surya Paloh adalah suara Nasdem Kalau ketua umumnya tidak legowo atau tidak ridho dengan pilihan itu Meskipun sudah ada prolog bahwa menyerahkan sepenuhnya pada pilihan Baca Pres Pak Anies Baswadan Dalam politik itu pilihan-pilihan itu bisa pilihan optimal Itu yang kita seneng, itu yang kita pilih Tapi bisa juga setengah optimal kan Jadi belum tentu juga Tiga koalisi menyepakati satu nama dengan 100% Bisa saja yang satu 100%, yang satu 50%, yang satu 30% Tapi itu pilihan yang lebih baik dari pilihan yang lain Pak Sis tidak percaya bahwa akan ada gangguan eksternal Untuk menggagalkan Pak Anies Baswadan Untuk menjadi Baca Pres tiga koalisi ini Bapak tidak percaya Tapi kalau mendengar dari penjelasan Bapak Saya ingin tanya lebih jelas lagi Kalau secara internal apakah tiga partai ini akan solid sampai pendaftaran capres di KPU Bagi tiga-tiganya pasti Karena undang-undang kita mengatur Kalau ada partai yang tidak Tapi menurut Bapak secara internal apakah ini memang akan solid sampai pendaftaran capres Bisa Bisa solid, bisa tidak That is politics That is politics Artinya Bapak sendiri masih belum yakin tiga-tiga ini secara internal bisa solid Karena belum Persyaratan untuk menyalonkan itu kan bukan hanya presidennya Presidennya mereka bertiga sudah solid Wah presnya belum Ya kita tunggu aja Waktunya masih beberapa bulan Saya mendapat kesan bahwa Pak Sis merasa bahwa karena cawa presnya nanti sudah ditunjuk seseorang Saat ini disebut Mas Ahaye Itu bisa membuat Nasdem mundur Wah saya gak berani mengatakan itu Pertama memang saya tidak di struktural partai itu Tidak keunangan itu keunangannya partai Dan partai mempunyai mekanismenya sendiri untuk memutuskan Tapi sebagai-sebagai orang yang mengenal Pak Surya Paloh Orang yang sudah berkiprah dalam politik sejak tahun 82 Ya Kita tunggu saja Karena politik itu bahkan hal yang semula tidak mungkin pun jadi mungkin Kita lihat saja 2019 Akhirnya Wakil Presiden Pak Maheruf Amin Itu seminggu sebelum itu pun tidak ada orang membicarakan Ternyata pada menit terakhir menjadi Pak Maheruf Amin Jadi bisa saja ada deklarasi calon Wakil Presiden dalam waktu dekat Tapi pada saat pendaftaran di KPU bisa berubah Bisa sekali Apa masalahnya dengan pencalonan Seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya Mempunyai hak politik untuk dicalonkan Dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan Apa yang salah? Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan kenapa ada yang namanya Gerindra Berada dalam posisi pemerintah PAN dalam posisi pemerintahan Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu Yang ada yang nanya Siapa di sana? KDP, Nasdem Itu pengusung-pengusung Apa arti reproduksi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ya kita membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita Saya masih bersama politisi senior era Presiden Soeharto Hingga Presiden Jokowi Dodo Pernah menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 sampai 1993 Dan Menteri Transmigrasi Kabinet Pembangunan 6 tahun 1993-1998 Itu di bawah pemerintahan Presiden Soeharto Dan terakhir yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Bapak Siswono Yudho Husodo Pak Sis, tadi kalau kita lihat setelah Pak sudah dibilang mulai retak Tapi Pak Surya Palosi dibilang siapa yang bilang retak Banyak sekali kalimat dari Pak SP yang menyatakan bahwa Apa salah saya? Apa salah Nasdem? Dan merasa bahwa enggak fair kalau Partai Nasdem berperlakuan seperti ini Hanya karena mencalonkan capres yang berbeda dengan Presiden Jokowi Memang yang berubah drastis adalah hubungan Pak Surya dengan Bapak Jokowi Yang dulu begitu intens bertemu Setelah deklarasi Pak Anies menjadi kurang Tapi sebetulnya enggak ada yang salah juga Dilihat dari Presiden Oyu punya sikap yang berbeda dengan saya Tapi sebenarnya menurut Pak Sis kan mereka sudah pernah ketemu nih sebelum deklarasi Apa sih Pak isi pertemuannya? Sorry maksud saya begini untuk memperjelas Karena mengapa saya tanya kan ini? Karena Pak Sis begitu dekat dengan Pak Surya Paloh Diajak oleh Pak Surya Paloh bergabung ke Nasdem Mau keluar enggak diijinin juga oleh Pak Surya Paloh Sehingga akhirnya sepihak keluarnya Kan sebelum Pak Surya Paloh mendeklarasikan capres Mas Anies Maswedan Kan sebenarnya udah bilang dulu kan ke Pak Jokowi Bener gak nih? Ya betul Jadi sebetulnya saya mengenal Pak Surya Paloh itu sejak tahun 73 Jadi 50 tahun Ketika saya menjadi ketua umum HIPMI Pak Surya Paloh itu ketua HIPMI Sumatera Utara Dan saya mengenal dia sebagai seorang nasionalis, idealis Yang persisten terhadap hal-hal yang dianggapnya baik Apa yang menurut Pak Surya baik belum tentu betul Kita mengikuti dia sejak prioritas Bagaimana di Bradel dia tetap konsisten Akhirnya switch bikin TV Metro, media Indonesia Bagaimana dia memendirikan partai yang hanya pemilu kedua Sudah menjadi partai terbesar nomor 4 Setelah PDIP di DPR Nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 Nasdem Nomor 5 PKB, nomor 6 Demokrat Jadi menurut teman saya dia orang yang persisten Tentara apa yang diperjuangkan Dia meyakini sesuatu Yang seperti biasa dia bawakan dengan bersemangat Termasuk kepada Bapak Presiden Jokowi Dengan gayanya Pak SP yang kita tahu lah ya Dengan kepada Pak Presiden Jokowi Rupa-rupanya disini tidak sepakat Ini sebelum deklarasi ya Pak? Ya sebelum deklarasi Tidak sepakat ini yang akhirnya jadi pilihan masing-masing Dan itu biasa aja dalam politik Tidak harus merusak pertemanan Tapi secara politik berbeda Dan rakyat melihatnya berbeda Saya menurut teman saya hal yang biasa aja Jadi sebenarnya saya mau minta klarifikasi dari Pak Sis Ini yang selalu banyak dikatakan orang Sebenarnya Pak Surya Paloh sebelum mendeklarasikan itu Bertemu dengan Pak Jokowi Dan mengatakan keinginannya Bahwa ada tiga nama capres Yaitu Pak Anies Baswedan Pak Ganjar Pranowo Dan berikutnya adalah Pak Andika Perkasa Betul? Dan kemudian Antara kedua tokoh ini Pak Presiden Jokowi Bicara dengan Pak Surya Paloh Ada memang mensinyalir Kenapa harus Nama salah satu itu Betul? Ya intinya kemudian ada sikap Pandangan politik Pak Jokowi dengan Pak Surya yang berbeda Itu masalah yang menjadikan mereka Tidak seakrab sebelumnya Dan itu hal yang biasa dalam politik Betul Itu hal yang biasa dalam partai politik Benar gak bahwa Sebenarnya masih ada janji pertemuan Satu lagi Sebelum pendeklarasian itu? Ya saya mendengar kabar begitu ya Tetapi kemudian Nasdem mendeklarasikan Sebelum ada pembicaraan itu Bisa saja Dan itu dianggap sebagai ingkar janji Bahwa harusnya masih bisa berbicara lagi Secara hati ke hati Saya kira bukan soal ingkar janji Intinya yang terjadi adalah Kita yang faktual aja Faktualnya adalah Ada perbedaan pandangan politik Di antara Pak Surya dan Pak Jokowi Mengenai calon yang dianggap pantas Memimpin Indonesia di akhantar Pak Jokowi lebih melihat ini Sebaiknya kebersinambuhan Sedangkan Pak Surya Termasuk koalisi yang dibentuk Perubahan Di mana posisi Pak Sis? Kalau sekarang ini saya menganut Mendukung Presiden yang Melanjutkan kebijakan dan program Pak Jokowi Jadi Pak Sis berbeda pandangan politik Dengan Pak Surya Paloh? Kalau dilihat pada pandangan politik sekarang Dimana Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies Dengan teklan koalisi perubahan Perubahan Saya berbeda Sebab kalau kita lihat Pilpres 2024 nanti itu Tema besarnya dua Satu yang mendukung program Keberlanjutan dari program Pak Jokowi Representasinya Pak Prabowo Pak Kanjar Yang kedua Yang ingin melakukan perubahan Koalisinya namanya perubahan Bahkan beberapa orang Menyebutnya sebagai Anti-Tesa Adalah Pak Anies Saya cenderung kepada Keberlanjutan Kenapa? Karena memang saya melihat Kebijakan dan program Pak Jokowi Sekarang ini Sudah on the right track Jadi benar dong Pak Spekulasi banyak orang Pak disini keluar ya Karena merasa pilihan Pak Surya Paloh Tidak cocok Oh enggak Karena saya keluar sebelum Secara tangible-nya tidak masuk Tidak masuk Tetapi kalau ditanya Apakah saya setuju dengan pilihan itu Saya katakan saya tidak setuju Bapak tidak setuju dengan pilihan Pak Surya Paloh? Mengenai dua Pertama koalisi Memakai nama perubahan Karena apa? Karena partai ini ada di dalam Koalisi Pemerintah Berarti ikut menyusun program Pemerintah Kenapa ini mesti pakai Nomenklatur perubahan Kedua Karena memilih Pak Anies Yang Bisa diperkirakan Sesuai dengan namanya Melakukan perubahan Terhadap kebijakan yang ada Pak Jokowi ini fenomenal sekali loh Luar biasa Jadi jangan disebut Dia ikut campur Atau apa Dia ini Tiga bulan lagi Pendaftaran capres Tujuh bulan lagi Pelpres Tingkat Ekseptensi Masyarakat 82% Kalau di Kompas 70, sekian persen Pak SIS Begini Tapi ada ketika wawancara Dengan Kompas TV Di program NILU Pak Surya Paloh mengatakan Bahwa Loh kenapa Apa salah Nasdem Memilih Salon presiden Berdasarkan hak politik Partai Loh Kenapa kemudian langsung disingkirkan Loh yang berbeda Partai berbeda pandangan Waktu pemilu Seperti Gerindra Panaja dirangkul Kenapa yang sudah ada di dalam Sejak awal Kok malah disingkirkan Menurut saya Ini adalah protes kritis Yang melihat Yang dulunya lawan Kok disayang-sayang Yang teman lama Kok malah kemudian Dengan mudah disingkirkan Ya tidak ada yang salah Menurut saya Jadi tidak ada yang salah Bahwa Nasdem Menyalurkan Pak Anies Itu tidak salah Itu proses internal partai Menuju ke sana Itu tidak ada yang salah Tapi kemudian Bahwa pandangan politik Yang berbeda Itu membuat jarak Itu soal lain lagi Dan itu terjadi Di banyak aspek Dalam banyak Pada waktu itu kan Pak Setelah deklarasi Pak Suria Paloh Masih sempat ketemu Pak Pak Jokowi Apa isinya Pak? Saya kira clearance ya Pak Suria Paloh juga Belum menyampaikan clearance Pada Pak Presiden Tapi hubungannya Tidak sehangat sebelumnya lagi Saya kira Jangan dianggap Sebagai hal yang luar biasa Dalam politik Teman seiring sejalan Pada tingkat tertentu Ternyata berbeda Jadi beda Kemudian di ujungnya Kemudian ada hal yang lain Yang tidak cocok Dekat lagi Itu hal yang biasa There is no permanent friend There is no permanent enemy There is only company interest Karena interestnya sama Ya jadi deket Karena berbeda Ya jadi jauh Termasuk juga Pak Ada pertemuan dengan Pak Luhut Panjaitan Yang juga teman lama Pak Suria Paloh Kenapa itu juga tidak mampu Menormalisasikan hubungan Menurut Pak Sis Saya kira Mungkin waktu nanti ya Kayaknya belum bisa mengatakan Sekarang berhasil atau tidak Tapi upaya-upaya pendekatan Mungkin ada baik yang dilakukan Jadi kalau menurut Pak Sis Bapak keluar dari Nasdem Bukan karena Pak Anies Baswedan Sebagai baca pres Koalisi Perubahan Betul Tapi sekarang tuh Bapak keluar Dan Bapak merasa bahwa Tidak setuju dengan pilihan Nasdem Jadi menyebutnya apa ini? Ya memang Saya keluar karena memang Komitmennya dengan Pak Suria Begitu Setelah pemilu 2019 Saya mundur Atau dalam misalnya pilihan politik Bapak mengatakan Blessing in disguise Oh ya Ini karena saya sudah ada di luar Ternyata pilihannya tidak cocok Nama saya Saya bersyukur Pak Sis Kita sudahi pembicaraan Soal partai Nasdem Karena sesungguhnya Pak Sis Ini adalah politik senior Yang sudah malang melintang Puluhan tahun Di politik Indonesia Kini saya ingin bicara soal Partai awal Atau pertamanya Pak Siswono Karena manuver partai politik Berkoalisi mulai sangat gencar Dari tiga partai atas Golkar seperti kehilangan arah Sebagai tokoh Golkar Sejak tahun 83 Bagaimana seorang Siswono melihat Ada apa dengan Golkar Sekarang KIB Salah satu ambetannya Yaitu kami P3 sudah menetapkan capresnya Tapi tentu Kita juga masih menunggu Sikap Partai Amanat Nasional Dan Golkar Kalau kemudian Kedua partai tersebut Akhirnya Mengikuti sikap P3 Yaitu Memiliki capres yang sama Dengan mengusung Mas Ganjar Pada akhirnya Maka KIB menjadi plus Yaitu PDI Perjuangan Dan kita tunggu sikapnya Dan kami optimis Bahwa sikap partai-partai anggota KIB Pada akhirnya Insya Allah akan bisa sama dengan P3 Belum ada yang diteken Terkait KIB Tentu KIB akan memutuskan Pada waktunya Dan komunikasi dilakukan dengan semua partai Dan cair Saya masih bersama politisi senior Yang menjadi Menteri di area Soeharto Sejak tahun 88 Hingga 98 Dan kader partai Golkar Sejak tahun 83 Hingga 2014 Pak Sis Wono Yudhusodo Pak Sis Dulu partai Golkar Lalu Satu lagi P3 P3 Itu paling duluan Mendeklarasikan koalisi Di antara tiga partai ini Golkar itu Tiga teratas Tapi justru sekarang Partai teratas itu Tiga partai atas itu Ditinggal oleh Pak Pak Menengah Apa yang terjadi pada rumah lama Bapak? Ya saya kira proses politik memang Banyak orang menganggap harus cepat-cepat ya Tapi terusnya Golkar itu Berisi orang-orang pinter banyak sekali Tapi kalau kita bicara soal KIB Ini koalisi apa menurut Bapak? Setelah kemudian PAN sudah punya Sudah juga bertemu dengan PDIP Bertemu juga dengan Gerindra Menawarkan cawapres Erik Thohir Kan sebenarnya Golkar ini Seperti kehilangan arah Kata orang Jadi KIB ini apa menurut Bapak? Saya kira itu suatu koalisi Yang dibentuk dengan Kesadaran yang baik Dari ketiga-tiganya Dan melalui proses politik yang matang Tapi masih punya Tenaga atau jadi Koalisi produk gagal? Saya tidak berani mengatakan itu gagal Karena belum selesai Ini kan masih berproses Bisnisnya ya ternyata Terjadi Tiga-tiganya setuju Dengan pilihan yang sudah dilakukan Kan sudah selesai urusannya Apalagi kalau kemudian Tiga-tiganya sepakat Sama-sama mendukung Capres Karena P3 sudah ganjar Berarti keganjar Dengan wakil yang Disepakati oleh P3 Selesai juga Jadi menyatakan KIB sebagai satu yang gagal Juga terlalu pagi Jadi saya lihat Ya mereka sedang berproses Sebagai partai besar Bapak lihat bahwa Partai ini Golkar tidak cukup Lincah Memainkan perannya Atau Rasanya Kalau bilang Sedang berproses Golkar ini sudah ada Sejak zaman Orde baru Masa prosesnya Kalah sama Partai yang baru lahir Di era reformasi Ya Memang Sebelumnya Pemunas Golkar Menyebutkan Disambil milih Pak Erlangga Sebagai ketua umum Juga Pak Erlangga Sebagai calon presiden Sehingga proses itu Mengikat dirinya Setelah Rapimnas kemarin Jadi harus menjadi Capres Capres Itu jadi mengikat dirinya Kemudian Setelah Rapimnas kemarin Baru dilonggarkan Dan mungkin Sejak hari itu Baru kita bisa menghitung Golkar Melakukan langkah-langkah Yang lebih fleksibel Dilonggarkan bahwa Sebagai Tidak harus menjadi Capres Sebagai ketua umum Partai Golkar Yang tadinya Diamanatkan Sebagai Calon presiden Tetapi dilonggarkan Di Rapim Yang lebih rendah Dari forum Munas Bahwa Ikut menentukan Capres Ya Itu kan dia Jadi lebih Lebih fleksibel Dalam mengatur Manuver ke depannya ini Kalau sebelumnya Dia harus Capres Mencari Partai-partai pendukung Yang sama Untuk mencapai Presiden Tel Sulci Belum bisa Jadi sekarang Dia barangkali Lebih fleksibel Jadi apa Sebenarnya Posisi strategis Peran Strategis Partai Golkar Yang masih bisa kita lihat Ya Kita banyak sekali Kalau bisa ada Saya lihat Golkar juga Menjajaki ke PKB Bukan mustahil juga Dia sama-sama mendukung Pilihan PDI Masih Dinamis sekali Dan Partai Golkar Ini adalah Partai dengan Doktrin karya-kekaryaan Ini supaya Dimengerti Partai Golkar Itu orangnya Pintar-pintar Dan paling Berpengalaman di pemerintahan Jadi jangan dibayangkan Golkar itu akan menjadi Partai oposisi Jangan dibayangkan Partai Golkar itu Efektif sebagai Partai oposisi Pengalamannya Pengalaman pemerintahan Seperti kata Pak Jika Prama bilang Partai Golkar itu Tidak pernah dilahirkan Sebagai partai oposisi Ia adalah partai Yang harus melekat Pada kekuasaan Ya Oleh karena itu Kita lihatlah Perkembangan ini Dinamis sekali Saya Melihat Golkar Tetap Mempunyai peranan yang besar Seperti sekarang ini Golkar itu Dulu mendukung Lawannya Pak Jokowi Ya kan Ya Karena dulu 2019 maksudnya kan Mendukung Pak Pak Prabowo Dan Sandi Uno Ya Tapi kemudian Pak Jokowi Menang Masuk di pemerintahan Dan efektif Menteri-menterinya juga Bagus-bagus Pak Erlangga Bagus Ya Kalau Namanya juga partai Yang sudah ada Dari zaman Order Baru Pak Sis Memang Menariknya dari partai Golkar Ini adalah partai yang sudah lama sekali Selain PDI Yang kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan Tapi partai Golkar Bapak Lihat ya Pak ya Meskipun tadi Bapak bilang Pinter-pinter Yang selalu Apa Punya misi kekaryaan Tapi tidak pernah sukses Mencalonkan Capres ya Ya Ini satu hal ya Sejak Pilpres langsung ini Yang pertama 2004 Pak Wiranto Tidak berhasil Yang kedua 2009 Itu Golkar Mengajukan Pak Jusuf Kala Sebagai wakil presiden Eh 2004 Pak Jusuf Kala Sebagai wakil presiden No 2004 Mencalonkan Pak Wiranto Dari konvensi Partai Golkar Ya Tidak berhasil 2009 Karena Pak SB Dan Pak JK Berpisah Maka 2009 Pak JK Sebagai Capres Dari Golkar Tapi kalah 2014 Pak Waktu itu Melawan Pak Prabowo Melawan Pak Hatta Rajasa Ya Disitu Golkar Hanya Pendukung Dan terakhir Yang seperti tadi Kita bilang Ya Memang Ini saya kira Jadi bahan Pemikiran Golkar Untuk Mengajukan Kader-kadernya Yang potensial Untuk Menjadi kandidat presiden Di tahun-tahun yang akan datang Akhirnya Sampai 2024 Ini belum dapat Ini Tapi saya berharap Suada waktunya bisa Bapak gak melihat Ketumparnya Golkar Pak Erlangga Ini menjadi Cawapres Salah satu Misalnya Cawapresnya Pak Prabowo Oh sangat potensial Pak Dengan suara Sebagai partai Kekuatan nomor dua Di DPR Pak Erlangga itu Potensial untuk Baik ke Pak Prabowo Maupun ke Pak Kanjar Tinggal lagi Kesepakatan partai-partai Yang lain juga kan Meskipun ada kendala Secara elektabilitas Ya Betul Itu satu Memang Elektabilitas Pak Erlangga Baik sebagai presiden Cawapres Maupun sebagai Cawapres Rendah Pak Sis Kita akan bicara Juga soal apa Yang terjadi Dalam politik Terakhir ini Dimana ada Soal pertemuan Bapuan Maharani Dan Mas Ahaye Yang kemudian Menjadi Mimpi Pak SBY Satu gerbong Dengan Ibu Megawati Dan Presiden Jokowi Apa arti mimpi itu Untuk seorang siswono Terima kasih telah menonton Saya masih bersama mantan politisi senior Partai Golkar dan Partai Nasdem Yang pernah menjadi calon wakil presiden Di pemilu presiden tahun 2004 Yang mendampingi calon presidennya Yaitu Pak Amin Rais Gini-gini Pak Sis Pernah bertarung loh Di pemilihan presiden 2004 Pemilu langsung pertama kali dalam sejarah Indonesia Ya kan gitu-gini Pernah Cawapres loh Pak Kira-kira beda gak Pak 2004 yang kemarin sama 2024 yang akan kita hadapi nih Sangat berbeda ya Pertama 2004 dulu belum ada presiden Jadi semua bisa nyalonin ya Pak Semua bisa nyalonin ya Pak Dan sekarang presiden saya sudah tidak main-main 20% itu tidak gampang loh Dari semua partai politik yang ada Hanya satu yang melolos itu Itu hanya PDI sendiri Yang lain-lain harus berkoalisi dengan yang lain Tidak gampang itu Itu sebenarnya banyak dikritik orang Kembalikan pada ambang batas Bisa mencalonkan presiden itu Ke 0% Seperti 2004 Jangan lagi diajukan tinggi ke 20% Oh saya gak setuju ya Saya pribadi ya Saya tidak mewakili siapa-siapa Saya kira presiden Telsut yang tinggi itu diperlukan Karena ucik Kalau Bapak justru mendukung Sistem ambang batas Pencalonan presiden Itu 0% Tidak seperti yang sekarang 20% Tidakkah itu sebenarnya berlawanan dengan pengalaman yang Bapak lalui Dengan 0% kan kita bisa punya orang seperti Pak Orang-orang baik Orang-orang pintar berintegritas Yang bisa kita pilih sebagai presiden Ya Dalam sistem ketatanegaraan kita ini Pemerintah itu presiden Dan seluruh jajaran kabinetnya tidak bisa bekerja sendiri Dia harus dengan DPR Oleh karena ujian pertama Bagi seorang calon presiden Kemampuannya memobilisir dukungan politik Dari partai-partai lain Kalau tidak Macet itu kerjaannya Jadi Persyaratan presidencial threshold Yang cukup tinggi Itu adalah untuk latihan bahwa Setiap calon presiden Dia sudah Punya dasar dukungan politik Dari partai yang cukup Tambah lagi kedua Kalau 0% itu calon bisa banyak sekali Tidak efisien Tidak produktif Dan intinya nanti kalau terpilih juga pasti harus menggandeng Partai-partai yang lain Ya Oke Pak Jadi kalau melihat Tadi sudah malang melintang di dunia politik Pernah ikut berlaga di Pilpres 2004 Pemilihan presiden langsung Waktu itu Pak Sis Melihat gak bahwa Di Pilpres ini Akan merasa dejavu gak Atau melihat apa yang terjadi pada Indonesia ini Seperti pada Filipin Misalnya Putra presiden Putra presiden Marcos yang diturunkan Dan kemudian Exile Dan kemudian sekarang diantara tiga nama itu Kita juga punya nama yang identik dengan Orde Baru Sebagai tokoh yang juga besar di era Orde Baru Apakah Pak Sis merasa ini dejavu? Kondisi Indonesia tidak sama dengan Filipin Kalau di suatu negara Kondisi sosial ekonominya jelek Orang akan cenderung melihat masa lalu itu indah Dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan dengan masa lalu Akan dengan mudah memenangkan Karena itu Filipin memilih Bongbong Anak Marcos Karena kondisinya jelek Sehingga enak jamanku di zaman Marcos Menjadi sebuah memori kolektif yang dirindukan Dan bukan hanya itu Bongbong juga samban Bongbong itu seseorang yang sukses Dalam jabatan sebelumnya Sebagai senator Jadi dia juga sudah punya nama Dan saya tidak setuju Kalau harus dilihat dari kondisi orang tuanya dulu ya Karena dia sendiri berhasil Tapi Indonesia sekarang ini Kondisi yang Buktinya dengan tingkat Dukungan masyarakat yang sampai Menurut kompas 70-an sekian persen Ada yang menyebut 82 persen Itu kondisinya tidak sama dengan di Filipin Orang tidak melihat masa lalu sebagai sesuatu yang Karena itu setiap partai politik Setiap capres atau di luar yang koalisi perubahan Selalu ingin mengidentikan dengan Presiden Jokowi Ya semua calon Presiden Semua calon Wakil Presiden Mencoba mendapatkan restu dari Presiden yang sangat terkenal ini Yang sangat didukung rakyat ini Dan posisi Pak Prabowo yang menjadi bakal calon Presiden Lebih akan mengutamakan kampanye yang identik Dengan keberlanjutan Presiden Jokowi Daripada misalnya dulu Ada tagline enak jamanku Ya gitu Dengan profil Tokoh-tokoh di jawaban orang baru Saya kira kalau dalam kampanye Tagline-tagline Jamanku Tahu kabar Pak Arto Tetap efektif di lingkungan masyarakat tertentu Yang memang Mau tidak mau kita harus terima kenyataan Pendukung Pak Arto itu juga banyak Walaupun tentu mayoritasnya Tidak ya Buktinya partai-partai yang terkait dengan keluarga Pak Arto Juga tidak memenangkan pemilu Bahkan tidak bisa masuk ke DPR kan Tapi ada Jadi lingkungan itu itu efektif Tapi kalau dipakai secara nasional Saya kira bunuh diri Tentu tetap punya relevansinya Di kelompok-kelompok tertentu Pak Sis Saya tertarik untuk mengungkapkan kalimat ini Yang diucapkan oleh Dia seorang poster dari Carta politika Namanya Yunarto Wijaya Dia mengatakan fenomena bahwa semuanya tergantung dari Pak Jokowi Semua partai bahkan relawan menunggu arahan dari Pak Jokowi Ia mengatakan apa yang kita lakukan Apakah itu partai politik relawan Itu sama seperti kita Mengsurhartokan di era Orde Baru Apa-apa tunggu Pak Arto Apa-apa tergantung Pak Arto Menanti arahan Pak Arto Dan pada konteks yang sama Kita juga melakukan itu pada Presiden Jokowi Ada samanya Karena kita sebetulnya Lebih baik berpikir sendiri Kemudian dikonformasi kepada Pak Jokowi Oh ternyata sama Atau tidak kita koreksi Atau kita memberikan masukan kepada Pak Jokowi Tidak itu konteksnya Pak Konteksnya adalah Ketika kita ada di era reformasi ini Ya maka kemudian kita mengulangi perilaku Bahwa Pak Jokowi itu sudah kita jadikan suharto Mensuhartokan Pak Jokowi Yang artinya Apa-apa pokoknya menunggu arahan Pak Jokowi Termasuk soal pencapresan ini Termasuk dengan segala hal Itu saya ingin merase ini Karena Bapak juga tokoh di Orde Baru Karena seorang Yunarto Wijaya Polster, carta politika Mengatakan kita sedang mensuhartokan Presiden Jokowi Mensuhartokan Pak Jokowi Tidak semuanya Pak Harto itu juga jelek Dia buktinya membawa Pertumbuhan ekonomi di Indonesia Yang sangat tinggi selama 32 tahun Dan untuk konteks itu Orang bertanya pada suharto tidak salah Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa Harga minyak satu harga seluruh Indonesia Berani membubarkan petrol Yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya Berani melarang hadirnya HTI, FVI Sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya Mengsyaratkan tambang-tambang harus melter di sini Menguasai blok rokan, blok mahakam Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini Dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri Sampai senjata serbu dari produksi pindad itu Tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika Jadi dalam kondisi begitu Orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi Menurut saya wajar Bukan karena mengkultuskan dia Buktinya dia tidak mau wacu lagi Itu kan dan rakyat setuju juga Bahwa cukup dua kali Saya kira berbeda konteksnya dengan masa lalu Atau memang karena pada waktu itu ada persamaan yang identik Yaitu sama-sama berkuasa full Ya mungkin karena ini penguasa Dan memang banyak sekali orang yang begitu Pertama yang bercikat feodal Wah semuanya ke atas Tanya dulu lah Kan begitu polanya Tapi bisa juga karena kekakuman Wah ini hebat nih Saya tanya dulu sama dia Bisa juga itu Jadi Bapak tidak melihat ada sesuatu yang harus dikoreksi Ketika para kepala partai politik Sampai bilang kepalanya aja dikasih untuk Pak Jokowi Atau semua relawan seolah-olah unduk pada apa yang menjadi arahan Pak Jokowi Tidak ada yang harus dikoreksi dari perilaku politik seperti itu Kalau itu dilakukan dengan kritis Artinya ada dengan pertimbangan yang rasional Saya kira itu wajar aja Tapi kalau itu dilakukan dengan Tanda konteks kultus individu itu tidak benar Dan saya kira Dengan Pak Jokowi yang sangat egaliter Ini tidak ada itu Kultus itu tidak ada Orang bertanya pada dia Karena Melihat Ya dia orang baik Pak Sis Sorry tahun ini maaf Usia berapa Pak Sis? 80 Saya masuk 80 tahun ini Panjang umur dan selalu sehat Amin Kalau dilihat dari pemilu sudah berapa kali pemilu Bapak? Oh saya hadir di pemilu 55 Sebagai anak-anak ikut kampanya Tidak boleh Waktu itu Bapak kampanya apa? 55 Bapak saya PNI Tapi depan saya rumahnya Kiai Irvan NU Saya kampanya untuk NU sama PNI Besarnya aktif sebagai GMNI Mahasiswa Kalau Pak SBI bisa bermimpi Dan ternyata ini mimpi beneran Melihat bersama Pak Jokowi Terutama Ibu Mega Dalam satu gerbong yang sama Ada yang ke Solo Ada yang ke Blitar Ada yang ke Pacitan Tapi jalannya dalam gerbong yang sama Menurut Pak Sis Sesungguhnya apa arti Mimpi bernuansa politiknya Pak SBI ini? Untuk bersama Ibu Mega? Satu gerbong Saya kira positif sekali Positif sekali Jadi kesan bahwa Ibu Mega dengan Pak Jokowi Tidak bisa bertemu itu Jadi hilang Dan sama-sama mantan presiden Itu memang setelah selesai dua-duanya Kenapa tidak harus dekat Saya kira hal yang positif Dan satu hal sebenarnya yang ingin kita saksikan adalah Dalam setiap 17 Agustus Pelantikan presiden yang mana baru Wajah baru tahun 2024 ini Ini hampir semua Bukan hampir Semua mantan presiden Bisa ikut hadir Karena memang sebentar lagi Tahun depan Tahun 2025 Pak Jokowi kalau ikut perayaan 17 Agustus Sudah sebagai mantan presiden Kita berharap 17 Agustus 2025 Atau 20 Oktober 2024 Dan sudah di IKN Semua mantan presiden bisa hadir Semua wakil presiden Indonesia sudah bisa hadir Karena kalau tokoh-tokoh bangsa itu bisa bersama Itu seperti kata Pak Jokowi Itu adalah impian kita semua Pak Sis terima kasih banyak Sama-sama Rosy Semoga selalu sehat Dan kita harus ketemu lagi Melihat siapa yang nanti didaftarkan di KPU Dengan senang hati Terima kasih Pak Sis Terima kasih Terima kasih Bagi Anda yang juga sudah menyaksikan Rosy Saya Rosy Anasila Lahhi Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya